Sampai jumpa di video selanjutnya Belum bisa langsung dijumlahkan Kenapa? Karena sebutannya berbeda Penyebutnya itu berbeda Di sini 1 per 2 1 per 3 1 per 4 Itu kan berbeda Sebutannya, penyebutnya berbeda Oleh karena itu Melangkah kita akan menyamakan penyebut lebih dahulu Nah, tetapi sebelum lanjut Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Atau kepada Anda semua Bantulah channel ini berkembang Dengan cara Like, comment, dan subscribe Untuk itu Pak Yu mengucapkan terima kasih Ya, kita mulai Nah, sekarang masalahnya adalah Bagaimana cara menentukan Penyebut barunya itu Nah, untuk penyebut Untuk menentukan penyebut baru Supaya ini bisa sama dan bisa dijumlahkan Itu dengan cara mencari Kelipatan persekutuan terkecilnya Dari 2, 3, dan 4 Kelipatan persekutuan yang paling sederhana Paling kecil Antara 2, 3, dan 4 ini Antara penyebut-penyebut ini Nah, caranya bagaimana? Melangkahnya sebagai berikut Sebagai berikut Kita cari kelipatan daripada 2 Dari 3, dan juga kelipatan dari 4 Ya, kita misalnya Kelipatan dari 2 Kelipatan dari 3 Dan kelipatan dari 4 Kelipatan dari 2 itu adalah 2, kemudian 4 Kemudian 6 Kemudian 8 Kemudian 12 Gitu kan? Ini adalah kelipatan dari 2 Sekarang bagaimana kelipatan dari 3? Kelipatan dari 3 adalah 3 Kemudian 6 Kemudian 9 Kemudian berapa? 12 Ini kelipatan dari 3 Sekarang bagaimana kelipatan dari 4? 4 8 Kemudian 12 Nah, itu Jadi, kita ulang Inilah kelipatannya Jadi, kita lihat di sini Bahwa kelipatan yang paling kecil Di antara 2, 3, dan 4 Itu adalah 12 Oleh karena itu Penyebut-penyebut ini 2, 3, 4 Itu kita ganti dengan penyebut 12 Sehingga Kita akan melangkah menjadi seperti begini Ya, kita mulai ya Itu menjadi Sekarang setengah Setengah itu Akan dibuat penyebut 12 Jadi caranya 12 dibagi 2 Adalah 6 Kalikan dengan 1 Jadi ini adalah 6 Per 12 13 Kemudian sekarang yang ini Sepertiga Itu kita akan membuat penyebut 12 Caranya Kita akan menyebut 12 Yaitu caranya 12 Dibagi 3 dapat 4 Kalikan dengan 1 Jadi 4 Per 12 Kemudian sekarang Seper 4 Kita akan jadikan penyebut 12 Jadi 12 dibagi 4 3 Kalikan dengan pembilangnya 1 Adalah 3 Menjadi 3 Per 12 Begitu ya Ya Kita lanjutkan Nah sekarang Penyebutnya itu sudah sama 12 12 12 Sehingga kita tinggal Menjumlahkan Pembilang-pembilangnya Ini menjadi penyebut 12 Jadi 6 Ditambah Jadi 6 Ditambah 4 Ditambah 3 Ya Seperti itu Kemudian sekarang Kalau sudah Seperti begini Maka kita tinggal Menyebut Menjumlahkan saja Pembilangnya 6 Ditambah 4 Ditambah 3 Itu 13 Kemudian ini Per 12 Jadi didapat 13 Per 12 Kemudian 13 Per 12 itu Kita bisa Sederhanakan lagi Menjadi begini 13 itu adalah 12 Ditambah 1 Per 12 Kenapa dipilih 12 ditambah 1 Tidak 6 Ditambah 6 Atau tidak 10 Ditambah 2 Karena Kebetulan Penyebutnya itu 12 Nah Kalau penyebutnya 12 Maka 13 Kita Kita Ubah menjadi 12 Ditambah 1 Gitu ya Kemudian kita lanjutkan bagaimana Kita lanjutkan Ini 12 ditambah 1 Adalah 12 ditambah 1 Per 12 Adalah 12 Per 12 Ditambah 1 Per 12 Gitu kan Nah sekarang 12 Per 12 Itu sama dengan 1 Kemudian 1 Per Ditambah 1 Per 12 Nah sekarang Kita tinggal Menjumlahkan 1 Ditambah 1 Per 12 Itu sama dengan 1 1 Per 12 Begitu Jadi kita ulang Bahwa Kalau setengah Atau 1 Per 2 Ditambah 1 Per 3 Ditambah 1 Per 4 Langkah yang pertama adalah Cari Ini ya Kelipatan Persekutuan Terkecilnya Ini cari KPK KPK nya dulu KPK nya dulu Apa Kalau bukan KPK Boleh Boleh juga Tetapi Untuk Lebih Membuat Pekerjaan Itu sederhana Kalau ada Bilangan Yang Kecil Untuk Menyelesaikan Masalah Kenapa Harus pakai Bilangan Yang lebih Besar Maka kita pakai Kelipatan Persekutuan Terkecilnya Caranya tadi adalah Bahwa 2 ini Kita Cari Kelipatannya Menjadi 2 4 6 8 12 Kemudian Kelipatan 3 Adalah 3 6 9 12 Dan Kelipatan 4 Adalah 4 8 12 Ini bisa Dilanjutkan Nah Tetapi Di sini Kalau ketemu Bilangan Yang sama Yang pertama Kali Maka itulah Yang kita Pakai Jadi Kita pakai Kelipatan Persekutuan Terkecilnya Adalah 12 Kelipatan Persekutuan Terkecil Dari 2 3 Dan 4 Setelah kita Hitung Dan Ternyata Didapat 1 Per 12 Jadi kita Ulang Sekali lagi Bahwa Setelah kita Menemukan Cara Begitu Maka Setengah Apakah ini berlaku Apakah ini berlaku Pecahan 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 Lain Nah Di sini Masalahnya Oleh karena Penjumlahannya Itu terdiri Dari Tiga Pecahan Apa Bisa Misalnya Kalau terdiri Dari Empat Pecahan Untuk Dijumlahkan Bisa Bisa Saja Dengan Cara Seperti Tadi Melangkah Cari Dulu Kelipatan Persekutuannya Kemudian Itu Yang akan Dijadikan Sebagai Penyebut Barunya Begitu Ya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Ini bermanfaat Karena Semua Anda Hebat Terima kasih